Jadi saya lihat ini terkait dengan Al-Ummi, Nabi'il-Ummi, dalam doa kunud itu juga sama, wassalamu'ala, Nabi'il-Ummi, ada kata Nabi plus Ummi. Ummi selama ini dibahami adalah, istilahnya bukan berarti bodoh ya, sebab Nabi itu orang-orang cerdas. Kita melihat langsung bagaimana Syekh Abdul Qadir Zilani menopsirkan Ummi. Yaitu Al-Mutahakik, Al-Mutahakik itu orang yang mengalami proses keyakinan, proses keyakinan sampai dia benar-benar yakin, Al-Mahsus yang khusus, Bil-ilmil laduni, dengan mendapatkan ilmu laduni. Jadi kalau Ummi selama ini dipahami, Nabi buta huruf, ini seharusnya perlu dipahami secara utuh. Yang dimaksud Ummi itu artinya bahwa Nabi itu dalam memperoleh ilmu, terutama ilmu yang diajarkan kepada umat, terkait dengan tawhid, perbaikan ahlak, itu sumbernya langsung dari Allah SWT, Bil-ilmil laduni. Bukan merujuk pada pengaruh-pengaruh dari luar maupun referensi-referensi dari buku-buku terdahulu, tidak. Jadi Bil-ilmil laduni. Jadi kecerdasannya adalah kecerdasan spiritual. Kenapa kok harus Ummi? Supaya orang bisa memahami bahwa wahyu yang diperoleh Nabi itu orsinil, menjaga orsinilitas wahyu. Bukan pengaruh dari lingkungan maupun pengaruh dari referensi sebelumnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW juga disebut Nabi Yil-Umi. Artinya bisa dilihat perjalanan hidup Rasulullah SAW. Beliau secara natural hidup di tengah masyarakat Arab, sebagaimana kondisi sosial lingkungan. Nabi tidak pernah belajar, ibarat kalau sekarang itu duduk di sebuah madrasah atau sekolah. Nah, ini untuk menjaga bahwa kemurnian ajaran yang dibawa oleh Nabi setelah mendapatkan wahyu, itu murni dari Allah. Supaya tidak ada tuduhan, oh iya itu kan dulu dia belajar filsafat, oh itu dipengaruhi filsafat, oh iya dia dulu terkoneksi, terhubung dengan orang-orang Hindu Buddha, itu pengaruh dari Hindu Buddha. Tuduhan ini dengan sendirinya tertepis. Jadi ini yang harus dipahami bahwa kata ummi bukan sebatas buta huruf, itu kalau dipahami buta huruf berarti Nabi itu tidak mengerti apa-apa. Jadi ummi itu lebih tepat bahwa proses pengetahuan yang diperoleh oleh Nabi itu bukan melalui jalur transmisi penyebaran guru murid, tapi langsung dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah ini yang memintakan makna ummi. Dulu waktu saya kecil lihat ummi, maknanya buta huruf, agak sedih masa Nabi kita itu orang yang cerdas. Kecerdasan Nabi itu kan kesedahasan yang memang basicnya orang-orang bersih, orang-orang jernih itu punya kecerdasan tersendiri. Bagaimana membaca peta masyarakat Arab, mereka menyembah berhala, berhala bikinin manusia, sampai beliau harus kolwat di Gua Kherok. Ini adalah hasil mencerna kondisi lingkungan sosialnya. Sampai akhirnya belum mendapatkan wahyu, karena setelah memperoleh kebersihan dan kejernihan batin. Ini menarik penafsiran Syahabda Ghaedrizial ini lebih mencerahkan. Jadi sedih kalau kata ummi diterjemahkan, buta huruf, masa Nabi kita buta huruf sih? Itu menurut saya, secara teks mungkin orang maksudnya seperti itu. Tapi yang sesungguhnya ummi itu artinya bahwa pengetahuan Nabi yang memperoleh ajaran wahyu itu langsung dari Allah melalui Malikat Jibril. bukan diperoleh melalui pengetahuan-pengetahuan dari sekolah maupun dari guru yang lain.